Yang pertama khilaf tersebut berkaitan dengan apakah Rasul ini masih hidup atau sudah wafat. Ini Sayyidina Umar kemana-mana bawa pedang. Beliau mengatakan, Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad sudah wafat, maka saya mau tebas batang lehernya. Sayyidina Umar ini tingginya 2,8 meter. Nah harus tahu itu. Tingginya Sayyidina Umar itu 2,8 meter. Segini Pak, kira-kira kalau ditebas sama orang setinggi itu, jadi apa kita? Orang semua pada takut, ada lagi khilaf rupanya. Lantas di mana kita mau kuburkan jasad Rasulullah? Ini enggak rusuh, hadirin. Lihat para sahabat, hadirin. Enggak rusuh. Lihat debat pilpres kemarin, rusuh. Harus debat pilpres. Ini jasad Nabi Muhammad SAW diperbutkan oleh para sahabatnya. Debat irtiru aja rusuh. Debat kecamatan aja rusuh. Jasad Nabi ini harus dibawa ke Mekah. Satu, Nabi lahirnya di Mekah. Dua, Ka'bah ada di Mekah. Tiga, Al-Quran pertama kali turun di Mekah. Empat, Manasik Haji di Mekah. Lima, istri Nabi di Mekah. Lalu, keluarganya di Mekah. Enggak ada lagi alasan menguburkan Nabi kecuali di Mekah. Orang Madinah enggak terima. Sabar. Madinah itu adalah tempat di mana Nabi berhijrah. Kalau Nabi SAW naikuda mau ke kota Madinah pulang dari Safar. Itu kencang sekali Nabi Muhammad itu. Mengayuh perananya itu. Saking cintanya dengan kota Madinah. Dan itu dalil hubbul waton. Dalil kita harus cinta kepada kita punya negeri. Itu kata orang Madinah. Tiba-tiba datang orang Baitul Maqdis. Sabar. Baitul Maqdis itu ardul ambiya wal mursalin. Nabi, Isra'nya dan Mi'ra'nya melalui mana? Baitul Maqdis. Semua kebaikan yang terjadi di sini akan mengalir kepada Anda. Hanya karena kita masih hidup tidak bisa melihat itu amal. Tapi kalau kita sudah meninggal dunia. Akan melihat amal terus mengalir-mengalir kepada kita. Jadi orang kaya di akhirat nanti. Dengan menanam saham modal di tempat ini. Tempat mulia. Bismillah. Kalau Anda fakir semoga Allah memberikan kekayaan kepada Anda. Ya, jika Anda sempit riski semoga dilapangkan. Yang sakit diberi kesehatan. Bergaburlah. Niat bergabung. Sesempit apapun diri Anda. Sesuah apapun diri Anda. Niat bergabung. Semoga setelah itu Allah akan mudahkan kepada Anda. Langsung. Pesantren Nurul Azhar yang kedua. Sisikan riski Anda ke Bank Rio Kepri Syariah. Nomor rekening 820-2166661. Bank dan Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 147-6666666. Atas nama, YASAN Tabung Wakaf Umat. Anda hendaknya sertakan kode transfer atau langsung konfirmasi. Kode transfer 01 di akhir nominal transfer. Jangan berhenti sampai di sini. Ajak sahabat, kerabat, siapapun yang bisa Anda ajak. Kapan Anda mengajak, Anda mendapatkan pahala yang sama. Dia berbuat baik, Anda mendapatkan kebaikan. Dia belum berbuat baik, Anda mendapatkan kebaikan. Rugi kalau Anda tidak mengajak orang lain. Ajaklah sebanyak-banyaknya. Nuhibbukufillah. Amin cintai Anda kan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad. Ibni abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna sayyidina wa nabiyyina wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu. Al-la-di la nabiyya wa la rasuluhu wa ba'dah. Amma ba'adu fa nawayna ata'alum wa ta'alim. Wa tazakur wa tazikir. Wa naf'a wa naf'a wa nantifak. Wa alifadah wa ala istifadah wa ala qamah wa ala istiqamah wa alha sa'ala tamasuki bikitaab Allah. Wa sunnati rasulullah ibtigha'ani mardatillahi wa wajhi l-kariyim. Allahumma faqihna fi ddin wa alimna ta'wil. Wa ja'alla min al-lazina yastamihuna al-gawla faytabihuna ahsanah. Allahumma arina al-haq-haqa wa arzubna atiba'a. Wa arina al-bātila bātila wa arzubna ajtinaabah. Wa adkhilna birahmatika fiya ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulamak, para tuan guru, tokoh masyarakat, wabil khusus segenap, Dewan Kemakmuran Masjid Muru Buddha yang dimuliakan oleh Allah. Semoga duduknya kita di masjid yang mulia ini menjadikan kita orang-orang yang mulia di sisi Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perbedaan pendapat ini terbagi kepada dua. Ada perbedaan yang boleh ditolerir, ada perbedaan yang tidak bisa ditolerir. Dari sikap inilah, dari pembedaan inilah, kemampuan yang akhirnya menjadikan ahlu sunnah wal jamaah ini solid. kemampuan untuk memilah-milah mana perbedaan yang bisa kita tolerir dan mana perbedaan yang tidak boleh sama sekali untuk diberikan toleransi di dalamnya. ahlu sunnah wal jamaah memiliki satu corak khusus yaitu salah satunya mereka tidak pernah berbeda pendapat di dalam hal-hal yang disepakati. Di dalam hal-hal yang pasti diakini oleh setiap umat Islam tanpa membutuhkan pemikiran yang panjang atau diistilahkan dengan al-ma'luh minadid bid-darurah sesuatu yang pasti diketahui oleh setiap umat Islam. Maka daripada itulah para ulama kita ahlu sunnah wal jamaah memberikan satu kaedah yang luar biasa al-qa'idatul kubrah Apa itu kaedahnya? لا يُنْكَرُوا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ وَلَاكِنْ يُنْكَرُوا الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ Tidak boleh kita itu saling mengingkari di dalam perkara-kara yang memang mukhtalafi menjadi mahalul niza titik tengkar perdebatan antara para ulama empat madhab antara ulama asyariyah dan maturidiyyah antara tarikah-tariqah sufiyyah yang betul-betul mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi Besar Muhammad s.a.w. ini catatannya madhab fikih tidak dibangun karena ulama madhab bertikai perkara sholat lima waktu madhab fikih tidak dibangun karena para ulama empat madhab bertikai terhadap wajibnya puasa Ramadan terhadap wajibnya zakat terhadap wajibnya orang pergi haji bila dia mampu bukan itu akan tetapi ikhtilaf yang terjadi adalah bukan di dalam pokok-pokok agama di dalam ilmu akidah juga demikian tidak ada ceritanya ulama asyariyah dan maturidiyyah bertengkar di dalam usulul akidah atau hal-hal yang menjadi pokok keyakinan Torikoh-Torikoh Sufiyyah pun mereka tidak mungkin keluar daripada akidah asyariyah dan maturidiyyah tidak mungkin pun mereka keluar dari fikih empat madhab dan tidak mungkin amalan mereka bertentangan dengan Alkitab wa sunnah kalau kita tidak bisa membedakan mana yang masuk ranah perbedaan yang bisa ditolerir dengan perbedaan yang tidak boleh kita berikan toleransi di dalamnya maka umat Islam ini tidak akan pernah solid solidnya pas lagi pilpres saja itu juga setelah melihat perkembangan keadaan rupanya menyesal kenapa dulu kita ribut kenapa dulu kita bertengkar padahal sejatinya hal ini bukan termasuk ke dalam ranah khusuluddin bukan termasuk ke dalam ranah hokok-hokok agama saudara ikhtilaf ini sudah sering terjadi di dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya di dalam masalah akidah al-imam at-taftazani di dalam syarah beliau atas kitab al-aqaid an-nasafiyyah yang ditulis oleh al-imam an-nasafiyyah beliau menceritakan bahawa para sahabat itu berdiskusi perihal isra' dan mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam birruh ambirruh wal jasad Nabi ini ketika isra' dan mi'raj ruhnya saja atau ruh dan jasad juga maka para sahabat terbagi menjadi dua kubu kubu yang pertama mengatakan oh Nabi itu isra' dan mi'raj hanya dengan ruhnya saja salah satu yang berpandangan demikian umul mu'minin a'ishatul ridha radiyallahu ta'ala anha wa'alayhassalam jadi mengucapkan alaihi salam dan alaihi salam kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan tradisinya orang syiah akan tetapi ini adalah tradisinya ahlus sunawal jamaah bapak ibu tahu syiah kan temannya sibe sice si dea itu syiah nanti kita akan sampai kepada pembahasan itu jadi sudah terjadi khilaf sementara sebagian besar sahabat mengatakan oh khilaf ini yang betul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isra' dan mi'raj menggunakan ruh dan jasad sebab kalau ruh Nabi saja yang isra' dan mi'raj lam yathbutin i'jaz maka tidak ada fungsinya sama seperti orang bermimpi kalau saya tidur di pekan baru kemudian saya bangun dan cerita saya baru bermimpi ruh saya terbang pergi ke masjidil haram pergi ke masjidil aqsa pergi ke sidratul muntaha bertemu dengan Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim adi salam masuk ke dalam neraka melihat adab neraka masuk ke dalam surga melihat kenikmatan surga kira-kira apa istimewanya akan tetapi khilaf ini terjadi di dalam kehidupan Nabi Muhammad s.a.w. itu para sahabat saja sudah memiliki perbedaan tapi mereka tetap solid kenapa karena tidak menafikan daripada usul ataupun pokok-pokok keyakinan di dalam masalah fikih misalkan Al-Imam Abu Dawud menuliskan babut toharah kitabut toharah disitu diceritakan bahwa ada dua orang sahabat Nabi Muhammad s.a.w. yang keluar untuk safar membawa sedikit daripada air akhirnya mereka memutuskan untuk tayammum karena tidak menemukan air sudah cari kesana cari kesini tidak ketemu air akhirnya mereka semua sepakat berdua untuk sholat setelah selesai sholat melihat air yang satu tidak mengulang sholatnya yang satu mengulang sholatnya akhirnya sepakat kalau kita pulang ke Madinah kita laporan sama Sayyiduna Muhammad s.a.w. ini sudah terjadi sama-sama ulama dari kalangan para sahabat kita adukan saja kepada Rasulullah ini datang ke Nabi Muhammad kata Rasulullah kepada orang yang tidak mengulang sholatnya kamu sudah menyepakati sunnah dan sholatmu itu sah kamu berhak untuk mendapatkan pahalanya kemudian kepada yang mengulangi dikatakan kamu mendapatkan pahala dua kali lipat pahala melakukan sholat dengan tayammuh dan pahala melakukan sholat dengan berwutu ini terjadi perbedaan itu terjadi akan tetapi mereka tetap solid hadis riwayat Imam Tirmidhi Nabi Muhammad s.a.w. punya jadwal rutin untuk menziarahi Masjid Kuba jadwal rutin ini diabadikan di dalam sholim muslim diriwayatkan oleh Siti Aisyah jadi setiap hari Sabtu Nabi itu ziarah ke Masjid Kuba jadi Nabi punya rutinan juga ke Masjid Kuba ziarah kebaki malam-malam itu rutin ketika Nabi s.a.w. ziarah ke Masjid Kuba ternyata ada satu fenomena di Masjid Kuba itu di Kuba itu ada seorang imam yang kalau ngimami selalu memulai baca surat Al-Fatihah kemudian dilanjutkan dengan baca Kulhu baru surat yang lain rokaat pertama Kulhu surat yang lain rokaat kedua lagi Kulhu surat yang lain ini makmulnya pada protes rokaat 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 kedua ada sahabat terubahnya rajin baca Kulhu cuma beda prinsip sama kita nanti kita lihat prinsipnya beda kalau kita kan gara-gara buruk beliau ini lain saudaraku akhirnya datang Nabi Muhammad s.a.w. ini para sahabat masalahnya melihat pemuda ini orang ini adalah orang yang bacaannya paling bagus ini tidak bisa digeser ini imam sudah paling soleh paling bagus cuma agaknya entrik kenapa sebelum baca surat lain baca Kul Kul terus dilaporkan kepada Rasulullah coba lihat reaksi Nabi Nabi tidak mengatakan Nabi tidak mengatakan kamu sudah melakukan bid'ah kamu sudah mengadang-adakan sesuatu yang mengatakan Nabi tanya kenapa kenapa wahai sahabatku kamu setiap sholat selalu membaca Kul huwallahu ahad jawabannya sederhana rupanya li'anni uhibbuha karena saya ini cinta kepada Kul huwallahu ahad dipuji sama Rasulullah hubbu kaiyaha aduk kal jannah karena kamu cinta dengan alif les maka kamu akan dimasukkan surga dengan al-ikhlas yang kamu cintai ini terjadi hilaf tapi mereka tidak rusuh mereka solid ketika diperintahkan oleh Nabi sami'na wa ta'ana bukan sami'na wa asoinan kita lihat ketika Nabi Muhammad salallahu anhi wasalam wafat terjadi perbedaan pendapat yang mengguncang para sahabat yang pertama yang pertama sebagaimana disampaikan oleh al-imam al-isfirah ini di dalam kitab beliau at-tafsir fiddin yang pertama khilaf tersebut berkaitan dengan apakah rasul ini masih hidup atau sudah wafat ini Sayyidina Umar kemana-mana bawa pedang beliau mengatakan siapa yang mengatakan Nabi Muhammad sudah wafat maka saya mau tebas batang lehernya Sayyidina Umar tingginya 2,8 meter enggak harus tahu itu tingginya Sayyidina Umar itu 2,8 meter segini kira-kira kalau ditebas sama orang setinggi itu jadi apa kita orang semua pada takut pada kalut datang As-Siddiq datang sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling setia maka beliau naib ke tempat yang tinggi seraya mengatakan yang menyembah Muhammad maka Muhammad itu sudah wafat jasadnya kita harus meyakini jasad Nabi memang wafat tapi masih ada di kota Madinah sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk melahap jasad para Nabi jangankan Nabi jasad awliya saja masih utuh jangankan awliya jasad sebagian orang soalnya masih utuh di Mogor itu viral ada gusuran kurang lebih tujuh tahun yang lalu atau empat tahun yang lalu saya kurang ingat persisnya namun bisa dicari di pemberitaan pemberitaan nasional setelah empat belas tahun dikubur jasad tujuh orang pengurus masjid catatnya pengurus masjid jasad tujuh orang pengurus masjid yang di dalamnya mungkin ada marbot ada bendahara ada ketua masjid itu utuh saudara setelah empat belas tahun murid-muridnya sudah pada tua orang-orang yang sezamannya sudah pada tidak ada hanya tersisa sedikit saja hanya tinggal murid-muridnya masih ada jadi jangan sampai kita meyakini kalau kita ini kehilangan Rasulullah SAW ketahuilah di dalam diri kalian itu ada Nabi Besar Muhammad SAW barangzi abang meyakini Muhammad itu adalah Tuhannya maka Muhammad itu sudah tiada sudah tidak ada lagi sudah pindah alam tapi yang meyakini kalau Allah Tuhannya maka ketahu Allah SWT tidak akan pernah selesai ada lagi hilaf rupanya lantas dimana kita mengkuburkan jasad Rasulullah ini tidak rusuh hadirin lihat para sahabat hadirin tidak rusuh lihat debat pilpres rusuh baru debat pilpres ini jasad Nabi Muhammad SAW diperbutkan oleh para sahabatnya debat RTRW rusuh debat kecamatan rusuh akhlak yang diwariskan para sahabat Nabi ini ini membuat kita ini harus banyak berkaca bagaimana kita menyikapi fenomena yang terjadi di masyarakat kembalikan kepada Allah dan Rasulullah bagaimana Allah SWT mengajarkan kita Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita bagaimana da'bu salaf bagaimana sikap para salaf di dalam menangani setiap fenomena pemikiran dan lain sebagainya orang Mekah bilang jasad Nabi ini harus dibawa ke Mekah satu Nabi lahirnya di Mekah dua Ka'bah ada di Mekah tiga Al-Quran pertama kali turun di Mekah empat Manasik Haji di Mekah lima istri Nabi di Mekah lah keluarganya di Mekah gak ada lagi alasan mengumurkan Nabi kecuali di Mekah orang Madinah gak terima sabar Madinah itu adalah tempat dimana Nabi berhijrah kalau Nabi s.a.w. naikuda mau ke kota Madinah pulang dari safar itu kencang sekali Nabi Muhammad itu mengayuh pelananya itu saking cintanya dengan kota Madinah dan itu dalil hubbul watan dalil kita harus cinta kepada kita punya negeri itu kata orang Madinah tiba-tiba datang orang Baitul Maqdis sabar Baitul Maqdis itu Ardul Ambiya wal Mursalin Nabi Isro dan Miro melalui mana Baitul Maqdis disitu dimakamkan para Nabi udah biasa kalau para Nabi itu dimakamkan disitu padahal jarang orang tahu makam Nabi Ismail ada dimana tembok Ka'bah jadi orang yang tawaf itu mengelilingi makamnya Nabi Ismail jangan dibilang sirik pula sirik 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 bit'ah bit'ah sirik dikit-dikit bit'ah bit'ah kok sedikit-sedikit kan begitu walhasil ribut tapi dikembalikan lagi kepada orang yang paling terpercaya orang yang paling alim orang yang paling bertakwa dan paling soleh datang Sayyidun Abu Bakar para Nabi itu dimakamkan di tempat mereka diwafatkan nah Rasulullah SAW wafat di kota Madinah di kamar Siti A Isya dan masyur ceritanya ini para sahabat berganti-gantian sholat di dalam rumahnya Siti A Aisyah berganti-gantian artinya sholat di dalam ruangan yang ada kuburannya sah kalau ada orang bawa hadis Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan-kuburannya sebagai masjid yang dimaksud adalah menjadikan kuburan para nabinya sebagai arah Qiblat Qiblat kita tadinya ke sini kuburan ada di sini orang Yahudi itu pindah bukan menghadap ke Baitul Maqdis Qiblat mereka tapi menghadap ke kuburan para nabi-nabi mereka makanya mereka dilaknat nabuh meninggikan bangunan itu kuburan itu apa kabar kamarnya nabi Muhammad s.a.w. apa kabar tapi itu khusus nabi lah ketika Sedin Abu Bakar meninggal diletakkan di mana di kamar Siti Aisyah dan Siti Aisyah masih pakai baju tidur di kamarnya itu jadi tidur di situ sholat di situ padahal ada kuburan biasa tapi kalau kita bukan awliya bukan ulama jangan pula bikin kuburan dalam rumah nanti gak ada yang mau ziaran disangkanya kita bikin pesugihan nanti ya walhasil ketika Sedin Umar dimakamkan di situ baru Siti Aisyah membok karena malu kepada yang bukan mahrum ini terjadi akhirnya para sahabat akur gak akur rukun gak rukun taat soalnya taat gak bertengkar gak pukul-pukulan gak teriak-teriakan nah datang lagi satu khilaf siapa yang menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang pada berpolemik orang Mekah mengatakan orang Mekah lebih layak kemudian orang Madinah mengatakan Ansur lebih layak maka datang Sayyidina Abu Bakar mengatakan pemimpin itu adalah dari subuh Quraish ini kita lihat polemik ini terjadi namun yang lebih lucu lagi kita hidup di zaman dimana polemiknya tidak sebesar menentukan dimana Rasul dimakamkan tidak sebesar menentukan siapa pemimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita gak bisa solit apa yang menyebabkan kita ini jauh dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain daripada hawa nafsu yang kita ikuti maka ingat Nabi pernah mengatakan yang paling pantas untuk memimpin suatu kau adalah yang paling tidak menginginkan kepemimpinan itu kalau sekarang kan terbalik ini sudah mulanya pemilihan dimana-mana kita lihat sepandung sama baliho kadang-kadang kita gak kenal ini siapa gitu kan kagak pernah kelihatan di pengajian gitu solat jamaah gak pernah nongol gitu kan nyalon gitu kan dateng gitu datengnya pas sebelum pemilihan habis pemilihan maka gak dateng lagi itu biasanya seperti itu tapi itu yang disebelah sana insyaallah gak disebelah sini tapi yang sini pindahan dari dari sana nah hadirin sekarang dimuliakan oleh Allah apa khilaf lagi yang terjadi di zaman Sayyidina Abu Bakar ada orang-orang yang tidak mau bayar zakat Sayyidina Abu Bakar bertanya ya Abu Bakar apakah engkau akan memerangi mereka engkau akan membunuh mereka karena mereka tidak mau bayar zakat apa kata Sayyidina Abu Bakar wallahi la uqatilanna man yufarrik bainas sholati wa zakat demi Allah saya pasti akan berangi orang yang membedakan antara sholat dengan zakat nurut gak Umar bin Khotob nurut selamat gak korang sahabat selamat karena gembok fitnah itu adalah Umar karena Umar bin Khotob itu sudah gak ada fitnah itu akan menjalar ke dalam umat Nabi Muhammad selama Umar masih umat Islam memang ditakdirkan gak berpecah saudara datang Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abu Bakar ketika terjadi perang Yamamah banyak hufas terbunuh maka Sayyidina Umar mengatakan wahai Abu Bakar kenapa engkau tidak mengumpulkan para hufas kemudian engkau salin Al-Quran ke dalam kitab tau apa reaksi Sayyidina Abu Bakar kaifa tasna'u syai'an lam yasna'u Rasulullah inna hadhi bid'atun Umar gimana mungkin kamu menyarankan sesuatu yang Nabi aja gak penasaranin sesungguhnya ini adalah bid'ah sampai tiga kali jawaban Sayyidina Umar santai betul wallahi innahu lakhir demi Allah ini baik itu saja jawaban Sayyidina Umar selesai sampai akhirnya Allah SWT memberikan taufik kepada Sayyidina Abu Bakar dipanggil Zaid bin Thabit coba sekarang kamu kumpulkan naskah-naskah Al-Quran kumpulkan hufas untuk kamu teliti Sayyidina Zaid juga mengatakan eh Abu Bakar ini bid'ah makanya rata-rata orang yang suka membid'ahkan ini juga pernah mengalami ketidaktahuan pernah mengalami proses rata-rata orang yang tahun pertama baru kenal agama suka membid'ahkan mungkin tahun kelima tobat dia berubah kan biasanya wahabi wacana hanya bid'ah dia berubah kenapa karena tambah bacaannya tambah pengetahuannya saudara tambah dia pengetahuannya akhirnya betul kata si disasid oh rupanya yang gak ada disini ada disini kumpulkan maka diperbolehkan bagi kita membuat hal-hal baru selama tidak bertentangan dengan Quran sunnah ijma' dan ashar para sahabat contoh bikin maulid nabi satu datang ke majelis taklim hukumnya sunnah atau bid'ah sunnah kalau majelis taklimnya dalam masjid solat tahyatul masjid sunnah atau bid'ah sunnah ketemu dengan saudara tetangga silaturahim sunnah atau bid'ah sunnah mendengarkan pembacaan ayat suci al-quran sunnah atau bid'ah sunnah dengar cerama agama tentang nabi muhammad itu sunnah atau bid'ah sunnah makan berjamaah sunnah atau bid'ah sunnah lihat kata nabi tu'amul wahid yaqfil isna tu'amul isna yaqfil sarasa tu'amul sarasa yaqfil arba'ah tu'amul arba'ah yaqfil khams awisita makanan satu orang cukup untuk dimakan dua orang kalau kita makanan dua orang dimakan satu orang makanan tiga orang cukup dimakan empat orang kalau kita makanan empat orang dimakan tiga orang terus kita bilang orang yang maulid nabi bit setelah itu santunan anak ya anak yatim ini memang tidak dilakukan rasulullah habib kenapa para sahabat tidak bikin maulid para sahabat bikin maulid tiap hari kalau antung lihat ustuwanah tiang-tiang di masjid nabawi itu ada tiang yang khusus tempat nongkrongnya para sahabat jagain rumah rasulullah mereka pengen tahu apa saja kebutuhan rasulullah maulid mereka setiap hari syukur mereka setiap hari lah kita maulid nabi setahun sekali nabi kan lahir di hari senin upacara di hari menurut saya nanggung habis kita bangunlah jiwanya bangunlah badannya langsung ya nabi salam ala ikat kan begitu lebih bagus kalau kita menghadiri upacara dalam bentuk kesyukuran kepada negara maka lebih wajib kita menghadiri maulid bentuk kesyukuran kepada lahirnya manusia agung nabi besar muhammad s.a.w. akhirnya dikumpulkan al-qur'an jadi seperti sekarang ini terjadi hilaf-hilaf model begini saudaraku takbiran di zaman nabi gak ada takbiran apalagi tarling takbiran keliling yang pertama kali takbiran siapa sayidina uman lain ke menara masjid di atas minat akbir Allahuakbar Allahuakbar apakah ada pernah sahabat kemudian marah bin amin asesat saya tumpahkan nanti darahnya masya Allah hati-hati ini pokoknya anda akan lihat orang yang suka memecah umat islam ini yang suka merusak dari persatuan umat islam ini ini orang yang paling sedikit saham perjualannya di dalam membangun kebesaran dan keagungan umatnya nabi Muhammad s.a.w. lihat salaman nabi sholat zaman dulu ya kita kalau nabi sholat cuek aja mau salaman kanan sekarang kita mikir dua kali ini tangan saya disambut apa enggak kadang-kadang kita udah begini main handphone dia pun main handphone itu pernah kejadian dengan saya saya ngajukan dia main handphone main handphone boleh salaman bid bid ibu kira-kira kalau abis sholat ngupil boleh enggak eh boleh apa enggak abis sholat gitu kan buang kotoran hidung boleh kalau haram betapa banyak orang berdosa itu kan eh mau salaman sama sampingnya berdosa padahal nabi sudah mengatakan salinglah kalian berjabat tangan salinglah kalian berjabat tangan supaya rasa dengki iri hasad musnah makanya zaman dulu umat islam itu kuat bangsa indonesia itu kuat tahu kenapa abis sholat umat islamnya salah enggak usah nunggu lebaran kalau mereka mungkin hanya lebaran aja salamannya bu salaman assalamualaikum insyaallah bisa merosulullah para sahabat tahu ngerti kalau ada orang-orang yang tidak sholat di masjid tiga hari sholat di masjid syekh abu bakar bin salim itu ketika anaknya meninggal orang pada takziah orang ulama pada takziah terus dinasihati sama syekh abu bakar kalian ini takziahi saya kenapa anak saya meninggal ada musibah yang lebih besar yang harus antum takziahi apa musibah yang lebih besar yang harus kita takziahi saudara wallahi kalau saya telat takbiratul ikhram bersama imam maka takziahilah saya karena itu musibah yang jauh lebih besar daripada kematian seseorang zaman sekarang sholatnya kalau gak sholat jumat sholat idul fitri dan idul adha ya masih mendingan daripada gak sama sekalilah tapi ini pelajaran bagi diri kita umat islam ini solid karena ngerti agama faham namun hal-hal yang memang tidak bisa ditolerir jangan ditolerir ini sudah pertanda wajah-wajah antum sudah wajah-wajah prasmanan semua ini saya ini tidak tiga melanjutkan mungkin sebentar lagi kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab silahkan kalau ada yang mau tanya nanti bapak sendirian aja yang jawab ya baik jadi kalau ada perbedaan yang gak boleh ditolerir jangan ditolerir contoh orang-orang yang gemar melaknat para sahabat nabi melaknat istri-istri nabi itu jangan ditolerir akidahnya jangan ditolerir penyebarannya harus kita halangi harus kita dakwahi kalau bapak mu'amalah harus baik bapak mu'amalah harus penuh dengan senyuman kita juga punya keluarga ya dulu ya ada sebagian keluarga saya yang memang akidahnya seperti itu melaknat para sahabat saya binat gak akan pernah sama kita jadi jangan dikatakan sama ahlu sulawa jala itu sangat memuliakan al-kulafah rasyidud lihat nabi mengatakan atas syedina abu bakar utbud yahud fa inna alaika syahid fa inna alaika siddiq wa syahidan ubud diam karena di atas kamu ada satu orang siddiq dan dua orang yang akan mati syahid umar abu bakar abu bakar siddiq umar dan usman nabi bersabda tentang syedina umar kalau ada nabi setelah saya maka nabinya adalah umar setelah syedina utman mempersiapkan jaisul usrah memberikan seribu ekor unta udak dan lain sebaginya maka nabi bersabda apa saja yang mau dilakukan utman bin afan bebas los gak akan terjadi apapun sama beliau sayyidina ali bin nabi talib dari sayyidina ali turun semua keturunan nabi muhammad maka jangan kita biarkan orang-orang ini ada khilaf yang tidak boleh kita biarkan mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu punya tangan kaki betis di dalam Al-Quran dikatakan pada hari itu disingkapkan sak kata mereka Allah menyingkapkan betisnya jadi Allah ini sama dengan Egi Maulana Putra sama dengan Asnawi sama dengan Cristiano Ronaldo punya betis ini gak bisa dibiarkan Allah meletakkan kakinya di neraka Allah punya kaki Allah duduk saya dikatakan duduk pak karena menggunakan mohon maaf dubur kalau saya berdiri begini bu ini saya duduk gak jadi ketika ada orang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala duduk di atas aris secara langsung dia mengatakan Allah punya punya dud tapi tidak berani bicara langsung Allah dikatakan punya tangan Allah dikatakan punya wajah kira-kira wajah bisa gak nyambung sama tangan tanpa leher gak bisa nah ini bahayanya nih jadi apa yang memang tidak boleh kita toleri jangan ditolerir namun dalam muamalah kalau kita debat sama orang gitu kan jangan lupa sediakan makanan dan mie minuman mungkin dia lapar makanya marah-marahan gitu akhlak itu harus kita kedepankan karena kalau kita tidak mengedepankan akhlak apa bedanya kita dengan orang-orang yang gak faham agama jadi lihat imam syafi'i pernah mendebat seseorang sampai malu kalah malu imam syafi'i itu mengatakan apa saya kalau debat sama orang alim pasti menang saya cuma kalah sama orang menang karena yang didebat orang alim gak mau ketemu imam syafi'i dikejar sama imam syafi'i diperluka sama imam syafi'i dikatakan saudaraku mengapa kita tidak bisa jadi saudara meskipun kita mungkin gak sepakat dalam satu permasalahan ini yang menyebabkan kita solid lahkah kita jadi arusunawal jamaah itu bukan buat ngaplingin surga karena nabi sudah mengatakan umati syatru ahlil jannah umatku adalah separuh ahli surga berarti mayoritas atau minoritas mayoritas ini ada kelompok minoritas bilang masuk surganya kelompok dia aja emangnya gak bosan dia surga itu luas coba dipekan baru tinggal satu orang aja enak banget kita meskipun kita adalah kelompok yang ditolong sama Allah kelompok yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dhabi Muhammad sallallahu akan datang satu kaum yang Allah cintai dan mencintai Allah kata Nabi mereka adalah kaum kakek-kakek buyuk daripada Imam Ahlus Sunnah Al-Jamaah Al-Imam Adi bin Ismail Abu Hassan Al-Ash'an maka saudaraku jaga solidaritas kita menghadapi tahun pemilihan ini yang harus kita perbanyak itu bukan debat akan tetapi munajat kita paham ad-do'a silahul u'min do'a itu adalah senjata orang beriman ad-do'a umukul ibadah do'a adalah otaknya ibadah ad-do'a kuul ibadah do'a itu adalah sama dengan ibadah tapi yang kita perbanyak bukan do'a dan munajat akan tetapi ricu dan berdebat kalau kita memang cinta kepada bangsa ini kenapa kita tidak mau sholat hajat untuk bangsa ini kita tidak pernah sholat hajat untuk bangsa Indonesia ini kalau kita memang cinta dengan saudara kita di Palestina kita tidak pernah sholat hajat khususus untuk mereka meskipun itu dua rokaat yang kita sholatkan dan sholat duha karena kita tidak ingin miskin dan fakir terus kita merasa apa yang terjadi di Palestina itu dosa mereka itu semua karena dosa saya dan dosa kita semua taksiruna wat taksirukum kekurangan kita dan kekurangan antum semua dihadapan Allah sehingga saudara kita di Palestina menerima imbasnya saudaraku dan kita disini tidak mau berdoa tidak mau untuk sholat hajat padahal kata nabi sholat hajat dua rokaat ini adalah tema yang sangat panjang kalau kita lanjutkan tema ini panjang sekali sampai akhirnya sejarah bergulir menjadi fikih empat mazhab menjadi akidah asyari yang maturidiyah menjadi toriqah toriqah sufiyah yang kesemuanya itu alhamdulillah sanatnya sampai kepada kita melalui para ulama semoga yang sedikit ini bermanfaat nanti kalau saya tanya apakah ada yang bertanya jangan ada yang jawab karena tadi saya dibisiki sama pak ketua masjid habib sudah kami siapkan sarapan nah bapak ini pengen sarapannya lama atau cepat kalau pengen cepat jangan ada yang tanya tapi kalau ada yang mau tanya silahkan pantun atap silahkan ya orang melayu ini kritis kritis masya Allah masya Allah Terima kasih. 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 Baca. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Tima kasih. Terima kasih. Tima kasih. Terima kasih. Jadi kualat. Gak ada pak. Orang itu niatnya jadi wali itu gak ada. Yang ada orang diangkat Allah jadi wali. Baik. Saya kira sudah pak. Sudah cukup ya. Kesian bapak-bapak wajahnya ini. Sengsara sekali. Supaya kita bisa makan naramatamah. Kita baca suratul fatihah. Semoga Allah jaga warga perkaman dan pekan baru ini. Allah jaga persatuannya-kesatuannya. Yang belum haji Allah hajikan. Yang belum umrah Allah umrahkan. Yang punya hutang Allah lunaskan. Yang belum menikah Allah berikan pasangan. Allah berikan suami istri yang soleh dan soleha. Yang belum punya keturunan diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Dijadikan pekan baru ini. Dijadikan riau ini tempat bernaumnya Ahlusunawal Jamaah. Tempat pusat pembelajar Ahlusunawal Jamaah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jaga ulama-ulama dan para habaib di pekan baru ini. Dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Di Masjid Nurul Huda ini. Semoga Allah kumpulkan kita kelak bersama Nabi Muhammad SAW. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.